Musik Pada 3 Februari 1959, terjadi kecelakaan pesawat yang menewaskan tiga musisi yang tengah naik down. Badi Holly, Richie Valens, dan The Big Bopper. Pesawat naas ini membawa mereka ketika sedang menggelar Tour Winter Dance Party. Setelah kematian mereka, muncul sederetan kasas kematian yang janggal yang dialami kerabat tekat dari Badi Holly. Setelah kematian Badi Holly, Ronnie Smith dipilih menjadi vokalis pengganti pada saat tur. Namun setelah tur selesai, ia malah masuk rumah sakit jiwa dan akhirnya tewas bunuh diri setelah beberapa tahun menderita penyakit kejiwaan. Masih dari anggota personel kelompok band-nya, yakni David Box, juga mengalami nasib naas. Ia mengalami kecelakaan yang sama dengan Badi Holly ketika memulai bersolo karir. Ia mengalami kecelakaan pesawat di usia 22 tahun, usia yang sama ketika Badi Holly mengalami kecelakaan pesawat yang merenggut nyawanya. Tak hanya itu saja, Maria, istri Badi Holly juga terpaksa harus rela mengalami kehilangan untuk kedua kalinya. Beberapa hari setelah suaminya meninggal, Maria mengalami keguguran dan kehilangan bayinya. Sebuah lagu ternyata bisa berdampak sangat kuat dalam memberi inspirasi para pendengarnya. Pada 1933, lagu berjudul Gloomy Sunday dirilis di Hungaria. Rupanya lagu ini disinyalir menjadi penyebab tingginya kasus bunuh diri di sana. Lagu ini ditulis oleh penulis lagu asal Hungaria, Reza Serres dan Ladislav Njavor. Serres menulis lagu ini untuk mengenang kekasihnya yang tewas akibat bunuh diri. Setiap kali lagu ini diputar di radio, muncul kasus bunuh diri di negara itu. Dan beberapa di antaranya disinyalir bunuh diri setelah mendengar Gloomy Sunday. Hal ini membuat warga Hungaria menduga-duga jika lagu ini memiliki kutukan sehingga mampu mempengaruhi pendengarnya. Gloomy Sunday akhirnya ditetapkan menjadi lagu terlarang di Hungaria. Penulisnya sendiri, Serres akhirnya meninggal karena bunuh diri. Di dunia musik ada rumor yang beredar bahwa beberapa penyanyi memiliki perjanjian rahasia dengan iblis atau setan untuk menaikkan pamornya. Salah satu musisi yang terkenal melakukan hal tersebut adalah Robert Johnson. Ia diduga bertemu dengan iblis di sebuah persimpangan di salah satu kota di Amerika. Konon, perjanjian terkutuk ini berhasil mengangkat namanya menjadi salah satu penyanyi blues legendaris. Namun kejayaannya tak bisa dinikmati dalam jangka waktu yang panjang. Robert mengembuskan nafas terakhirnya di usia yang masih sangat muda, 27 tahun. Ketika itu lagunya yang berjudul Crossroads sedang naik di pasaran. Setelah kematian Robert, lagu ini didaur ulang oleh beberapa musisi. Dan nasib sial pun menimpa mereka. Leinard Skynerd dan band The All Men Brothers mengalami tragedi setelah menyanyikan lagu tersebut. Kemudian Eric Clapton harus kehilangan anaknya yang jatuh dari jendela setelah ia menyanyikan lagu Crossroads dalam album solo karirnya. Sebuah lagu ternyata bisa menjadi kutukan di sebuah negara saja. Seperti yang terjadi di Filipina, lagu My Way yang dipopularkan oleh penyanyi legendaris Frank Sinatra diduga menjadi piang keladih dari beberapa kematian di sana. Pasalnya ada beberapa kasus kematian mendadak terjadi setelah korban menyanyikan lagu My Way secara karaoke di tempat karaoke. Andainya lagi, lagu karya Paul Angka ini seolah hanya memiliki kutukan jika dinyanyikan secara karaoke. Jika mendengarkan lagu ini, kutukan tersebut tidak akan terjadi. Namun ada beberapa orang yang selamat dari kematian setelah menyanyikan lagu ini di tempat karaoke. Mereka mengaku merasakan hal aneh selama menyanyikan lagu My Way. Seperti ada sesuatu yang buruk akan terjadi. Masyarakat menduga musik karaoke ini memiliki atmosfer negatif ketika dipadukan dalam lagu My Way. Tidak mau mengambil resiko, para pemilik tempat karaoke di Filipina akhirnya menarik lagu My Way dari daftar lagu karaoke-nya. Mereka mengambil resiko, para pemilik tempat karaoke di Filipina akhirnya menarik lagu My Way dari daftar lagu My Way. Pertama, pernah mengalami hal ini. Ia mengaku jiwanya telah dijual oleh ibu baptisnya sendiri kepada setan. Alhasil, karir penyanyi jazz yang juga dikenal sebagai Ferdinand Lamentai ini merokat dan disebut-sebut sebagai bapak jazz di tahun 1920. Pada 1930, ia menemukan bubuk berwarna aneh ditabur di kantornya, membentuk tanda khas kutukan juju. Salah satu kutukan terkenal pada saat itu. Tak lama setelah itu, karirnya merosot pajak. Reputasinya pun hancur berantakan. Seorang perempuan memberi saran kepada Jalera Morten untuk membakar seluruh bajunya agar kutukan tersebut hilang. Awalnya ia merasa keberatan, karena pakaian tersebut sangat bernilai baginya. Selain harganya selangi, baju-baju tersebut juga memiliki kesan tersendiri. Kabarnya, karena tidak ada jalan lain untuk menghindari kutukan ini, ia pun melakukan saran perempuan tersebut. Dan ajaib, karirnya kembali menanjang. Kutukan lain terjadi dalam satu grup band, Fleetwood Mac. Grup band yang didirikan oleh Peter Green ini awalnya sama seperti band pada umumnya. Namun, pada 1970, hal-hal mengerikan menimpa grup band ini. Kemalangan pertama terjadi pada gitaris dan pendiri band ini, Peter Green. Ia tiba-tiba mengalami gangguan mental dan harus dirawat di rumah sakit jiwa. Ia kemudian digantikan oleh gitaris Jerry Spencer. Namun kemalangan juga menimpa gitaris tersebut. Jerry terjebak dalam dunia obat-obatan terlarang dan bergabung dalam aliran sesat. Setelah itu, pada 1972, gitaris pengganti Jerry, Diany Kerwan, juga tiba-tiba bertingkah aneh. Ia membentur-benturkan kepalanya karena merasa mengalami gangguan. Akhirnya, karena dianggap mengalami gangguan mental, Diany pun dikeluarkan dari grup. Beberapa tahun kemudian, ia meninggal tanpa memiliki tempat tinggal. Semua hal aneh ini terjadi pada gitaris grup band Naas ini. Fleetwood Mac sudah 15 kali mengganti gitaris karena kejadian-kejadian aneh. Pada 2012, gitaris Bob Weston meninggal karena bodoh diri. Benarkah kutukan menimpa pada gitaris band ini? Atau hanya kebetulan saja? Dalam dunia musik klasik, ada rumor beredar tentang kutukan simfoni ke-9. Kutukan ini menimpa komposer-komposer yang berhasil mengarang simfoni mereka yang ke-9. Hal ini membuat para komposer tidak berani melanjutkan karya simfoninya hingga yang ke-9. Kisah paling terkenal dari kutukan simfoni ke-9 ini adalah komposer dunia Beethoven. Setelah menyelesaikan simfoni yang ke-9, Beethoven pun meninggalkan semua karyanya di dunia ini. Hingga kini, kematian Beethoven sendiri masih menyisakan misteri. Kutukan simfoni ke-9 pun semakin dipercaya ketika Gustav Mahler, yang tidak percaya dengan kutukan ini, akhirnya meninggal dunia. Gustav Mahler berhasil menyelesaikan simfoninya yang ke-9 dan bertahan hidup hingga beberapa tahun. Namun ketika sedang mengerjakan simfoni yang ke-10, Gustav meninggal dunia. Hal ini seolah semakin memperkuat rumor tentang kutukan simfoni yang ke-9. Pemirsa itulah tujuh kutukan yang terjadi di dunia musik versi on the spot. Sejatinya semua ini hanyalah cerita yang berkembang di masyarakat. Pada hakikatnya, hidup, mati, dan takdir seseorang berada di tangan penciptanya. Terima kasih telah menonton!